Oke, kali ini saya akan menjelaskan sebuah produk Bluetooth Transmitter sekaligus juga untuk charger di mobil Yaitu adalah Xiaomi Roidmi 3S Nah, bagaimana produk ini? Bersama saya Raditya Dianto, Anda sedang menyaksikan Grid Auto Tips Oke, sekarang kita unboxing dulu Ada apa aja di dalamnya Nah, ini dia ada satu unit Bluetooth Transmitter Ada buku manualnya juga Dan kita buka device-nya Nah, ini dia Bluetooth Transmitter-nya Xiaomi Roidmi 3S Nah, di sini terdapat dua soket USB untuk charger smartphone Anda Dengan kapasitas listriknya ini 5V dan 2,4A Jadi untuk daya chargingnya sendiri ini cukup cepat untuk di smartphone Anda Nah, ini juga bisa menjadi Bluetooth Transmitter FM Radio Jika head unit mobil Anda tidak memiliki Bluetooth Audio Anda bisa koneksikan Bluetooth melalui alat ini ke smartphone Anda Anda bisa dengarkan lagu dari smartphone Anda Oke, saya akan mencoba alat ini di mobil Daihatsu Xenia Produksi awal yang head unitnya belum ada Bluetoothnya Nah, sebelum Anda menggunakan Xiaomi Roidmi 3S Anda install dulu aplikasi Roidmi yang berada di App Store atau di Google Play Nah, ini aplikasinya Roidmi Saya sudah install dan sekarang saya buka aplikasinya Hello saja Tunggu beberapa saat Hello kembali Nah, kemudian Anda pilih ke menu Music Bluetooth Car Charger Nah, di sini ada petunjuk Anda masukkan Xiaomi Roidmi 3S ke Lighter Mobil Anda Oke, ini dia alatnya Dan saya akan masukkan ke Lighter Mobil Nah, sampai ada indikator lampu berwarna bergedip Ini menandakan bahwa Xiaomi Roidmi 3S ini aktif di Lighter Mobil ini Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone Anda Kemudian pilih Roidmi Music Blue Sea Kemudian pairing Nah, Bluetooth device-nya sudah terkoneksi dengan smartphone Oke, jika sudah terpasang Anda aktifkan Bluetooth device di smartphone Anda Kemudian pilih Roidmi Music Blue Sea Saya pairingkan Nah, Xiaomi Roidmi 3S sudah terkoneksi Bluetooth dengan smartphone saya Nah, setelah terpasang dan sudah terkoneksi Bluetooth Kemudian saya tekan menu ini Bluetooth connected Saya tekan next Dia akan otomatis mencari saluran yang bisa dikoneksikan dari Xiaomi Roidmi 3S Untuk mendengarkan lagu dari head unit Nah, ini frekuensinya sudah otomatis terdeteksi di 96.4 FM Kemudian saya tekan next Kemudian saya continue Nah, jadi gunanya aplikasi ini adalah untuk mengatur frekuensi radio mana yang Anda akan pilih Biasanya kan kalau di Bluetooth transmitter lain Untuk pengaturannya Anda bisa langsung di device-nya Namun kalau di Xiaomi Roidmi 3S ini Anda bisa menggunakan aplikasi Dan biasanya dengan aplikasi ini Kekuatan frekuensi transmitter dari Xiaomi Roidmi 3S ini cenderung lebih kuat Jadi bisa mengkat saluran radio yang tidak terlalu jelas Maka Anda bisa mendengarkan musik dari smartphone Anda dengan jernih Nah, sekarang saya akan masukkan saluran radio ke 96.4 Nah, ini suaranya kan agak kasar Karena memang frekuensi radio di kota-kota besar Terutama di Jakarta Saluran radionya cukup padat Jadi sedikit sulit untuk mencari saluran frekuensi mana yang bersih Tapi jika Anda cari satu persatu Anda bisa menemukan saluran radio yang bersih Nah, ini sebagai contoh di 96.4 Kemudian saya masuk ke aplikasi musik Dan saya akan play lagunya Jadi Anda bisa mendengarkan lagu dari smartphone Melalui Bluetooth transmitter Xiaomi Roidmi 3S Meskipun head unit ini tidak memiliki Bluetooth audio Tadi salurannya kan di 96.4 FM Nah, untuk kualitas suaranya sendiri Saya bisa bilang menurut saya Ini cukup bagus dan cukup jernih Dan Bluetooth transmitternya ini cukup memiliki kekuatan Untuk mengkat saluran radio yang saya pilih tadi Sehingga suara audionya bisa jernih Nah, untuk kekuatan chargernya sendiri Performa chargernya Ini saya contohkan Kebetulan smartphone saya memiliki Fasilitas quick charging Nah, ketika saya charge di Xiaomi Roidmi 3S ini Di sini tulisannya kabel charging Chargernya jadi charger biasa Namun untuk kecepatan charger sendiri cukup bagus Saya charge sekitar 10 menit Dengan mode standby di handphone Kenaikan persentase baterainya itu Sekitar 8-10% dalam waktu 10 menit Jadi cukup cepat Untuk Bluetooth transmitter dan charger mobil ini Demikian video mengenai penjelasan produk Xiaomi Roidmi 3S Nah, jika ada masukan, kritik, dan saran Silahkan isi kolom komentar di bawah Jangan lupa klik like Dan subscribe di channel Grid Autotips Terima kasih Sub indo by broth3rmax